Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan Kita bahas mengenai Kegiatan di bulan Ramadan Sebagai seorang muslim Tentu tidak Menyanyiakan Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh Ampunan, bulan yang Di dalamnya ini Banyak berkahnya Pahala dilipatkan Tentu tidak menyanyiakan itu Dan akan mengisi kegiatan Bulan Ramadan ini dengan Khusu ikhlas untuk mendapatkan Rito dari Allah SWT Nah teman-teman Dalam mengisi kegiatan Ramadan ini Saya melihat ada sosok Pak Anies Baswedan Ada banyak kegiatan yang dilakukan Pak Anies Baswedan Selama di bulan Ramadan ini Ada 12 kegiatan yang akan dilakukan Pak Anies Di antaranya Mengunjungi masjid Mengunjungi pondok pesantren Kemudian menggelar festival Di bulan Ramadan Termasuk menggerakkan UMKM Ini adalah Langkah-langkah yang positif Yang diambil Pak Anies Selama bulan Ramadan Namun teman-teman Kegiatan yang dikelar Pak Anies ini Ada pendapat yang Mengatakan ini ada Tebar persona Pak Anies Baswedan Untuk 2024 Ini pandangan orang lain Teman-teman Karena Bagaimanapun juga Teman-teman Apapun yang dilakukan Pak Anies Ini akan dikaitkan Dengan 2024 Karena nama Pak Anies Selalu masuk Dalam Beberapa lembaga survei Dalam kategori Seorang calon presiden Yang cukup potensial Karena Rektabilitasnya ini Bersaing antara Prabowo Ganjar Dan Anies Baswedan Termasuk juga Dengan kegiatan Pak Anies Katanya Ini tebar persona Nah teman-teman Seorang Anies Baswedan Kalau kita melihat Historisnya Beliau adalah Mantan rektor Paramadina Pak Anies tentunya Sering mengajar Pada waktu Menjadi rektor Nah otomatis Pak Anies ini mampu Memberikan ceramah-ceramah Keagamaan Karena beliau juga Seorang muslim Perindikan agamanya Cukup bagus Jadi tidak salah Kalau Pak Anies ini Berkunjung ke Pondok pesantren Memberikan tausia Memberikan ceramahnya Karena tentu saja Pak Anies Memahami Terkait keislaman Banyak Dalil-dalil yang Beliau kuasai Sehingga tidak salah Kalau Pak Anies memberikan Ceramah Di beberapa Tempat Masjid Ataupun Di Pondok pesantren Namun Sekali lagi teman-teman Ada suara sumbang Di luar sana Terkait Apa yang dilakukan Pak Anies Selama Di bulan Ramadan ini Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita lihat Berita yang satu ini Kita baca berita Teman-teman Dari Suara.com Pengamat politik Ujang Komarutin Menilai Bahwa Ramadhan Menjadi momentum Bagi calon presiden Dan calon wakil presiden Untuk tebar Pesona Ujang mengatakan Hal tersebut Untuk menarik simpati Kepada segmen Pemilih Islam Politik harus pandai Memanfaatkan momentum Bulan Ramadan ini Momentum mereka Mendekatkan Dan meraih simpati Pemilih Tebar persona Khususnya Kepada segmen Pemilih Islam Kata Ujang Dikutip dari Warta Ekonomi Jaringan Suara.com Sabtu 2 April 2022 Oleh sebab itu Ujang Mengaku Tidak heran Apabila ada Sejumlah Tokoh yang Mengisi Ceramah Hal tersebut Bisa jadi Untuk mendongkrak Elektabilitas Dan simpati Segmen Pemilih Islam Anies Baswedan Dipersepsikan Paling dekat Dengan irisan Pemilih Islam Tapi Tokoh yang lain Juga mulai Gencar Mengidentifikasikan Diri Dalam Kelompok Islam Semua Berpeluang Tinggal Kemasannya Dan Penyajiannya Saja Siapa yang Paling menarik Jelasnya Meski demikian Ujang Tak menyebut Kampanye Terselubung Itu Melanggar Sebab Dalam Ceramah Tak ada Ajakan Atau Alat Peraga Identik Yang Ditampilkan Tapi Susah Misalnya Ceramah Habis Terawih Itu Bukan Jam Kerja Ungkapnya Seperti Diketahui Anies Baswedan Hingga Sandiaga Uno Diundang Untuk Mengisi Ceramah Di Masjid Kampus UGM Dikutip Dari Warta Ekonomi Jaringan Suara Dotcom Anies Baswedan Dari Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia GPMI Membantah Anies Memanfaatkan Ramadan Untuk Kampanye Kan Kan Diundang Bukan Menawarkan Diri Dan Yang Diceramahkan Isinya Tidak Politik Praktis Minta Dipilih Bahwa Ada Orang Yang Hadir Simpatik Tertarik Tentu Diluar Kendali Anies Dan Yang Mengundang Kata Sarif Hidayat Turoh Agendanya Juga Diluar Jam Kerja Saya Kira Sah Saja Lanjutnya Nah Itu Teman-teman Kabar Mengenai Pak Anies Baswedan Di dalam Bulan Ramadan Ini Akan Melakukan Safari Safari Ramadan Mengunjungi Pondok Pesantren Dan Juga Mengunjungi Masjid Tentu Di Selah-selah Acara Misalkan Traweh Tidak Salah Kalau Pak Anies Mengisi Ceramah Karena Kapasitas Pak Anies Juga Mumpuni Dalam Hal Ceramah Keislaman Keagamaan Jadi Saya Melihat Ini Sesuatu Yang Positif Apalagi Di Masjid UGM Ini Mengundang Beberapa Tokoh Untuk Bisa Hadir Di Sana Untuk Memberikan Tau Siah Ceramah Di Antaranya Ada Anies Baswedan Ridwan Kamil Sandiaga Uno Juga Ganjar Pranowo Dan Saya Pikir Sah-sah Saja Karena Disana Juga Bukan Ajang Kampanye Tetapi Mengisi Ceramah Di Bulan Ramadan Nah Teman-teman Kita Bisa Lihat Kapasitas Masing-masing Calon Presiden Kita Bandingkan Antara Anies Ceramah Keislaman Keagamaan Nah Ini Kita Bisa Bandingkan Dengan Sanda Gauno Dan Saya Tidak Melihat Pak Prabowo Diundang Di Acara Masjid Di UGM Karena Teman-teman Seorang Yang Diundang Ceramah Tentu Orang Yang Ahli Dalam Bidang Agama Apakah Pak Prabowo Tidak Ahli Dalam Bidang Agama Saya Melihat Pak Prabowo Lebih Ahli Di Bidang Kemiliteran Karena Beliau Memang Mantan Dari Prajurit TNI Jadi Istilahnya Kalau Saya Melihat Berikan Pekerjaan Itu Kepada Ahlinya Kalau Pak Prabowo Misalkan Tidak Ahli Dalam Ceramah Jangan Mengambil Peran Itu Karena Semua Ada Porsinya Semua Ada Tempatnya Karena Ceramah Agama Tentu Minimal Ada Dua Atau Tiga Dalil Al-Quran Atau Dalil Hadis Yang Disampaikan Ke Masyarakat Kejamaah Paling Tidak Itu Namanya Ceramah Namanya Seorang Ustad Kiai Dan Sebagainya Tentu Ada Dasar Dalil Yang Dia Sampaikan Karena Ceramah Tanpa Dalil Tanpa Dasar Agama Tanpa Dasar Al-Quran Mampun Hadis Ini Menjadi Sesuatu Yang Hamar Karena Dalam Ceramah Tentu Harus Ada Dasarnya Yaitu Al-Quran Dan Asunah Nah Teman-teman Kembali Kepada Pak Pesona Ya Sah-sah Saja Orang Mengatakan Tebar Pesona Mencari Simpatik Ya Sah-sah Saja Orang Mengatakan Seperti Itu Tapi Memang Pak Anies Punya Kemampuan Untuk Itu Memberikan Ceramah Di Masjid Bahkan Kemarin Di Bali Pada Waktu Pak Anies Kesana Juga Memberikan Ceramah Ceramah Dan Luar Biasa Teman-teman Yang Disampaikan Pak Anies Pas Wedan Narasi Narasi Yang Disampaikan Pak Anies Cukup Bisa Diterima Oleh Para Jamaah Jadi Itu Teman-teman Kegiatan Ramadan Seperti Ini Kita Isi Dengan Hal Yang Positif Misalkan Seorang Pejabat Publik Seperti Kepala Daerah Tentu Tidak Salah Kalau Melakukan Kunjungan Selaturahmi Di Bulan Ramadan Ini Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share And Comment Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Terlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh